Intro Jack Crowley's Biancairoc Manchester City gagal ke final UCL Legenda Timnas Inggris Steve McManaman membebarkan analisisnya terkait kegagalan Manchester City lolos ke final Liga Champions 2021-2022 Ia menyebut Jack Crowley's punya anil besar dalam kegagalan tersebut Di laga ini, City unggul duluan berkat gol Riyad Mahrez Namun sepasang gol Rodrigo dan gol penalti Karim Benzema membuat Madrid comeback dan lolos ke final Menurut McManaman, kegagalan City di partai ini salah satunya disebabkan oleh Jack Crowley's Ia menyebut sama menyerang memiliki dua peluang emas yang harusnya bisa berbuah gol Namun ia sia-siakan sehingga City tidak bisa membunuh pertandingan McManaman mengaku terkejut dengan hasil ini Jujur, saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini Saya sama sekali tidak berpikir Madrid bisa comeback hingga mereka mencetak gol pertama mereka Jika Anda bertanya kepada saya siapa yang akan menang hari ini, saya akan menjawab dengan konsisten City Crowley's memiliki dua peluang yang sangat bagus Andai Iebes memanfaatkan peluang itu, City akan unggul 2-0 atau 3-0 Namun sayangnya itu tidak terjadi Guardiola, comeback Madrid bukan kebetulan Pelatih Manchester City, Pep Guardiola menyebut Real Madrid punya tradisi mampu melakukan comeback Dan hal itu yang membantu mereka lolos ke Final League Champions Guardiola menyatakan sukses Madrid keluar dari tekanan Man City di penghujung pertandingan bukanlah sebuah kebetulan karena mereka sudah sering melakukannya Guardiola mengakui bahwa The Citizen punya peluang untuk memastikan tiket ke Final League Champions lebih cepat Namun peluang itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik Hal itu banyak terjadi dalam sejarah mereka Mereka menempatkan banyak pemain di kotak penalti Banyak dari mereka yang melepaskan umpan silang Dan mereka berhasil mencetak dua gol Kami tidak banyak mengalami tekanan sampai akhirnya mereka mencetak gol Namun kami sendiri memang tidak menampilkan permainan terbaik Saya juga menerima kekalahan di Liga Champions Di Barcelona dan kami juga tidak bisa lolos ke final Tetapi tidak diragukan lagi hal ini tetap terasa berat Supporter City klaim skor lawan Madrid sudah diatur Kasih bukti ini Kegagalan Manchester City di Liga Champions membuat pendukungnya kesal Fans di City Zain sampai bilang bahwa hasil akhir duel dengan Real Madrid sudah diatur Saat bertandang di Santiago Bernabeu Man City menelan kekalahan dari Madrid dengan skor akhir 1-3 Dalam laga Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Barat Man City start dengan keunggulan 4-3 Man City bisa memperlebar keuntungan itu Usai Riyad Mahrez mamu menjaringkan bola pada menit ke-73 Pertandingan harus digelar sampai babak tambahan Karena Rodrigo menyarankan bola dua kali pada masa injury time Dengan dua gol Madrid itu Agregat dengan Man City pun menjadi imbang 5-5 Karim Benzema menjadi penentu kelolosan Madrid Dengan gol yang dicetak lewat titik putih pada menit ke-95 Pendukung City menyorot Kinerja Wasit yang memimpin pertandingan Daniel Orsato Dia meniup luit saat babak kedua ekstra Karim masih menyusahkan 10 detik Lewat media sosial Twitter Ad Alexander Bernroth menyuarakan kersahannya Wasitnya memalukan Saya sangat yakin laga ini sudah diatur Kata dia beri komentar Tersingkir di Liga Champions Man City bakal menjadikan Newcastle sebagai korban pelampiasan Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengirim peringatan kepada Newcastle United Menjulang pertemuan di Liga Inggris akhir pekan nanti Besit desain bakal menjadikan Newcastle sebagai korban pelampiasan setelah gagal di Liga Champions 2021-2022 Praktis kini hanya Liga Inggris yang menjadi trofi realistis bisa diraih Kevin De Bruyne dan kawan-kawan Mereka akan menjamu Newcastle United pada pekan ke-35 di Etihad Stadium Kemenangan akan membuat Manchester City mendekati gelar juara musim ini Mengingat Liverpool masih bisa mengejarnya yang kini hanya berjarak 1 poin di papan kelas semang sementara Kami membutuhkan waktu 1 atau 2 hari Kami akan bangkit dan harus melakukannya Para pemain kami memberikan segalanya Mereka sangat dekat tetapi pada akhirnya kami tidak bisa melakukannya Begal ke final Liga Champions, Guardiola akui Man City tak tampilkan permainan terbaiknya Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui timnya tidak bermain dalam kondisi terbaiknya Dan tidak bisa mengatasi tekanan terutama setelah kedudukan agregat 5-5 Atau saat Real Madrid berbalik unggul 2-1 pada leg kedua semifinal Liga Champions Di Stadion Santiago Bernabeu Kamis dini hari Mereka memasang banyak pemain di daerah penalti Melalui Edher Militao, Rodrigo Vinicius Junior, dan Benzema Mereka mengirimkan umpan-uman dan mencetak 2 gol Kami tidak bermain pada level terbaik kami Tapi dalam semifinal memang biasa pemain merasa tertekan Kami harus mengakuinya Kami nyaris tapi akhirnya kami tak bisa mencapainya Pada bahagian pertama kami tidak menguasai pertandingan Kami tidak cukup bagus tapi juga tidak terlalu menderita Setelah kami mencetak gol kami semakin baik Kami menemukan tempo kami dan para pemain nyaman di lapangan Pada saat itu mereka bisa menyerang, menyerang, dan menyerang Dalam 15 menit terakhir Tapi itu tak terjadi Kami memang tidak begitu menderita Tapi sepak bola tak bisa diprediksi Kini kami perlu waktu memproses hal ini Dan bangkit bersama pendukung kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.